Ini dia Ubuntu 21.04, salah satu alternatif selain Windows dan Mac OS yang paling terkenal. Perhatian Hal yang diperlukan Tahap pertama, Download Ubuntu 21.04 Klik link downloadnya pada deskripsi video Lalu klik menu Download Klik angka 21.04 Tunggu downloadnya sampai selesai Tahap kedua, Download Balena Eca Klik link downloadnya pada deskripsi video Klik tanda panah pada tombol hijau Lalu pilih yang versi portable Download akan dimulai, tunggu sampai selesai Tahap tiga, membuat bootable LiveUSB Ubuntu Colokan flash drive kosong Cari file yang telah di-download Buka aplikasi Balena Ecer Klik tombol flash from file Pilih file Ubuntu Pastikan flash drive-nya sudah betul Lalu klik tombol flash dan tunggu sampai selesai Tahap empat, menonaktifkan fast startup Ini diperlukan supaya bisa memindahkan dan mengubah file pada partisi Windows dari Ubuntu Buka start menu Ketikkan power plan Lalu pilih hasil yang ini Pilih menu choose what the power buttons do Klik tulisan biru Hilangkan tanda centang pada turn on fast startup Lalu save change Lalu pada halaman video ini Scroll ke bawah Klik tombol merah Klik tulisan like Klik tanda lonceng Dan pilih all Kemudian masuk ke tahap selanjutnya Tahap kelima Membuat partisi untuk Ubuntu Buka start menu Ketik disk MGR Pilih hasil yang ini Klik kanan pada volume C Lalu pilih shrink volume Masukkan angka 51200 untuk 50GB Lalu klik shrink Dan partisi telah berhasil dibuat Sekarang lakukan shutdown Tahap ke enam Boot ke Ubuntu lewat live USB Setelah shutdown Nyalakan PC atau laptop Kemudian tekan-tekan F2 Untuk masuk ke BIOS atau UEFI settings Setelah masuk Cari F12 boot menu Atau yang semacamnya Lalu ubah menjadi enabled Lalu cari secure boot Dan ubah menjadi disabled Setelah itu Simpan pengaturannya Lalu keluar dari BIOS atau UEFI settings Setelah nyala lagi Langsung tekan-tekan F12 Untuk masuk ke boot menu Pada boot menu Pilih Linux dalam kurung nama flash drive Lalu tekan enter Untuk masuk ke live USB Ubuntu Setelah itu akan muncul menu Setelah itu akan muncul menu ini Pilih Ubuntu Lalu tekan enter Setelah loading Maka akan muncul menu ini Pilih try Ubuntu Untuk masuk ke desktop Ubuntu Tahap ketujuh Tahap ketujuh Install Ubuntu pada partisi yang telah dibuat Di sini kita bisa langsung menginstall Ubuntu Atau bisa mencoba-coba terlebih dahulu Untuk mulai menginstall Ubuntu Klik shortcut install Ubuntu pada desktop Pada menu ini Klik continue Continue lagi Klik continue Beri tanda centang pada opsi Install third party software Lalu klik continue Di sini pilih opsi something else Lalu klik continue Cari partisi bernama freeze face Dengan ukuran sekitar 50 ribu megabyte Ini adalah partisi yang telah kita buat sebelumnya Pilih partisi tersebut Lalu klik tanda plus Pilih use as sebagai ext4 Lalu pilih mount point sebagai tanda garis miring Dan klik ok Sekarang klik tombol install now Untuk menginstall Ubuntu pada partisi tersebut Klik continue Klik continue Pilih zona waktu Lalu isi kolom berikut Masukkan password username yang pendek dan mudah diingat Klik continue Klik continue Sekarang proses instalasi Ubuntu sedang berlangsung Silahkan tunggu sampai selesai Selagi menginstall Kita juga bisa mencoba-coba Ubuntu Dengan membuka aplikasi-aplikasi yang lain Setelah install selesai Klik restart now Setelah restart Maka akan muncul menu ini Tandanya Ubuntu telah berhasil terinstall Jika tidak muncul Silahkan cek deskripsi video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton